Intro Al-Syad Ahmad, resmi akui jika dirinya merupakan ayah biologis dari anak yang baru saja dilahirkan oleh mantan kekasihnya terdahulu. Yaitu Nisha Ashifa. Tak hanya itu, Al-Syad Ahmad diam-diam telah menikah secara siri dengan Nisha Ashifa. Bahkan pernikahan siri tersebut terjadi di saat Al-Syad Ahmad masih menjalin hubungan dengan kekasihnya saat ini yaitu Tiara Andini. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis. Nisha Ashifa sempat memberikan pesan untuk Tiara Andini yang kini merupakan kekasih baru Al-Syad Ahmad. Hal tersebut sebelum ramainya isu pernikahan siri yang dilakukan Al-Syad Ahmad dengan Nisha Ashifa hingga mempunyai seorang anak. Yang diketahui berjenis kelamin laki-laki. Nisha Ashifa pun sempat mewanti-wanti Tiara Andini dengan menyampaikan pesan khusus di media sosialnya. Ibu satu anak itu menuliskan pesan tersebut dalam akun Instagramnya yang kini sudah dikunci. Namun pesan tersebut terlanjur dibagikan oleh warganet di akun media sosial TikTok. Awalnya Nisha nampak menyinggung soal ketidaksempurnaan manusia. Ia pun meminta Tiara Andini untuk mencari pria lain yang lebih baik dari Al-Syad Ahmad. Menurut Nisha, Tiara Andini baik dan berbakat sehingga lebih pantas mendapat laki-laki yang lebih baik. Dear underscore Tiara Andini, kamu masih muda, cantik, berbakat. Kamu masih bisa dapat cowok yang lebih dari dia. Bunyi unggahan diduga milik Nisha Ashifa yang diunggah ulang lewat TikTok underscore Rujak Yumi. Dikutik pada Senin 27 Maret 2023. Sekarang fokus bahagiain orang-orang yang menyayangimu di sekililingmu. Kamu sudah memiliki karil yang cemerlang fokus terlebih dahulu. Saya memang gak terlalu kenal dekat dengan kamu. Tapi saya yakin kamu anak baik dan gak mau jadi korban. Semoga dibaca, Yati. Tulis pada unggahan tersebut. Sayangnya hingga kini pihak Al-Syad Ahmad nampak memilih bungkam di tengah skandalnya tersebut. Sang YouTuber malah terlihat asik liburan di Afrika saat ini. Terima kasih telah menonton!